Ini penjelasan istana soal hadiah rumah di Colomadu untuk Jokowi. Presiden Jokowi Dodo bakal memiliki rumah hadiah dari negara di daerah Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Bey Mahmudin mengatakan, sesuai dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1978, negara menyediakan sebuah rumah kepada mantan presiden dan mantan wakil presiden. Rumah dengan tanah seluas 3.000 meter persegi tersebut akan dihuni Jokowi usai purna menjabat presiden pada tahun 2024. Untuk diketahui, harga tanah di sana mencapai 10 juta rupiah per meter. Negara melalui Kementerian Sekretariat Negara telah menyelesaikan pengadaan tanah untuk rumah kediaman Presiden RI Jokowi Dodo di Colomadu. Bey menjelaskan dalam penyediaan rumah kepada Presiden Jokowi, sebetulnya sesuai dengan ketentuan, rumah tersebut dapat diperoleh setelah menyelesaikan periode pertama jabatan Presiden RI 2014-2019. Pihak Setnek akhirnya menuntaskan proses pengadaan lahan untuk rumah bagi Jokowi di Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah, Oktober 2022. Dia tak menjelaskan detail alasan pemilihan lokasi Colomadu yang berbatasan dengan kota Surakarta di bagian timur ini. Baru pada Oktober 2022, negara melalui Kementerian Sekretariat Negara telah menyelesaikan proses pengadaan tanah untuk rumah kediaman bagi Pak Jokowi, yang berlokasi di kawasan kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Ucapnya, Bey Mahmudin menyebut Jokowi sebenarnya sudah bisa mendapatkan rumah dari negara jelang periode pertamanya berakhir di tahun 2018 lalu. Tapi Jokowi menolak. Kini Jokowi menerima di akhir masa jabatan periode keduanya. Bupati Karanganyar, Juliet Mono, memprediksi dalam dua tahun terakhir sebelum masa jabatan Jokowi selesai rumah di lahan tersebut dibangun. Sementara itu, Kepala Desa Bulukan, Selamet, menuturkan asal-muasal tanah untuk rumah Jokowi pemberian negara di Colomadu. Selamet menuturkan tanah yang terletak di sebelah timur rumah makan Taman Sari di Jalan Adi Sucipto itu sudah puluhan tahun tidak digunakan. Tanah kosong ini berlokasi di Jalan Adi Sucipto, Desa Bulukan, Kecamatan Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah. Selamet menyebut tanah itu sebelumnya milik bos Rosalia Indah, Justinus Suroso. Selamet mengaku tidak tahu menau soal jual beli tanah tersebut. Sepengetahuannya, pihak pemerintah desa pernah diminta mendampingi pengukuran tanah. Kami pernah diminta bantuan mendampingi pengukuran batas timur dan barat sekitar enam bulan lalu, ucapnya. Adapun pemberian rumah dari negara itu diatur dalam Peraturan Presiden No. 52 tahun 2014 tentang pengadaan dan standar rumah bagi mantan presiden dan atau mantan wakil presiden Republik Indonesia. Perpres 52 2014 itu ditetapkan di Jakarta pada 2 Juni 2014 oleh SBY. Lalu seperti apa hadiah rumah pemberian negara untuk SBY? Mantan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono justru mendapatkan hadiah rumah mewah dari negara di kawasan elit, Jalan Mega Kuningan Timur 7, tepatnya di belakang Kedutaan Besar Katar di Jakarta. Tak pelak membuat harga hunian yang ditempati SBY tersebut selangit. Estimasi nilai properti mencapai 300 miliar rupiah dengan luas tanah mencapai 5.000 meter persegi. Rumah minimalis mewah yang dibalut kombinasi warna coklat muda dan tua itu ditempati SBY sejak pertengahan tahun 2017 silam. Terima kasih telah menonton!